Sementara itu, pemerintah menegaskan untuk terus berusaha membenahi iklim serta kemudahan berusaha di Indonesia. Sebelumnya, Bank Dunia merilis bahwa peringkat East of Doing Business Indonesia turun satu posisi ke 73 untuk tahun depan. Meski ranking kemudahan berusaha turun, ada peningkatan poin dalam 7 dari total 10 indikator East of Doing Business. Penurunan tipis hanya terjadi pada satu indikator, yaitu membayar pajak. Di Asia, posisi Indonesia tertinggal dari Singapura, Malaysia, Thailand, Tiongkok, dan bahkan Brunei Darussalam. Indonesia juga tertinggal dari Vietnam yang berada di ranking 69. India yang berhasil naik 23 peringkat, kini hanya 4 posisi di belakang Indonesia. Kalau saya melihatnya begini, bahwa inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah sudah bagus. Tetapi barangkali beberapa masih terhenti di level prosedural daripada itu kepada implementasi. Di sini pemerintah saya pikir harus work into more detail fashion dan kemudian engage dengan dunia usaha. Supaya kemudian feedback apa yang dirasakan oleh dunia usaha bisa segera kemudian masuk kepada pemerintah untuk kemudian itu diperbaiki mekanismenya. OSS saya kira itu adalah inisiatif yang luar biasa. Tetapi kita tahu bahwa OSS sendiri implementasinya ini masih dalam tahap yang sangat preliminer. Dan kemudian juga payung hukum yang memayungi dari OSS itu sendiri sedang disusun. Sebagian sudah disusun tetapi yang lain reform yang lain di level peraturan menteri kemudian harus. Terima kasih telah menonton!